Halo teman-teman Hari ini saya akan memberitahu bagaimana caranya membuat adonan acian yang baik dan benar Ini adalah salah satu jenis semen acian yang paling terbaru Jadi dia tidak letak, menghindari letak rambut Dan hasilnya halus, tidak kasar, juga menghemat biaya Karena tidak perlu dasaran cat, tidak terlalu banyak memakan ini Karena ini sudah tersedia di berbagai macam warna Belum banyak sejenisnya warna, cuma ada krem, abu-abu dan putih Ini saya pakenya yang warna krem Untuk satu karung ini kalau diaplikasikan ke dinding menjadi sekitar 15 meter persegi Yang sudah jadi diambil Kalau sudah terlendam sempurna seperti ini Ini kita tinggalkan dan kita mencari yang apa, tinggal ngerjen yang sudah jadi Ingat Ingat, ini kita bisa mengambil ini sampai gelembung-gelembungnya ini habis Jadi tidak ada angin di dalamnya, jadi dia sudah siap digunakan Oke teman-teman, setelah saya menunggu sekitar 15 menit Hasilnya sudah jadi, dan seperti ini Ini sudah siap digunakan dan siap di aplikasikan ke dinding yang plasteran Terima kasih telah menonton!